Tiga kawanan pelaku spesialis bongkar rumah di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya berhasil ditangkap petugas dan satu orang pelaku terpaksa harus dilumpuhkan petugas dengan timah panas. Lantaran pelaku ingin mencoba kabur melarikan diri saat ditangkap dan satu orang pelaku lainnya masih buron. Jadi kamu bongkar atau macam mana? Ya udah dibongkar, itu tuh sih pintu gak terkunci karena cucunya keluar. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Tersangka atas nama Ofian Syah dan Abdul Roni kini tak bisa berkutik saat digelandang petugas ke Mapol Sekta Ilir Barat 2. Dua orang tersangka ditangkap usai melakukan aksi pencurian di Salsatur Mawarga di Jalan Sungai Tawar 4, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Kasus pencurian ini terjadi pada bulan Oktober lalu, sementara polisi saat ini baru bisa mengamankan dua orang tersangka dan satu orang pelaku lainnya yang masih DPO. Jadi kamu bongkar atau macam mana? Ya udah bongkar, itu tuh sih pintu gak terkunci karena cucunya keluar. Lupa di kuncinya. Lupa di kuncinya, jadi langsung masuk aja kalau itu? Iya. Sama ketiga itu? Dua. Tanggal 23 Oktober? Malam siang? Malam. Di mana dong? Malam jam berapa? Sekitar jam 2 lewat. Di mana lokasinya? Di Sungai Tawar 4 dulu. Apodio yang kombek? Apetigo. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti, satu unit handphone dan satu unit laptop milik korban yang dicuri pelaku. Menurut keterangan Kapolsek Ilir Barat 2, Kompol Emisan, pelaku berhasil ditangkap dan satu orang lagi masih DPO. Mereka melakukan pencurian di rumah Cening, diantaranya tiga buah handphone, satu laptop, dengan nilai kerugian sekitar 10 juta rupiah. Dia ini tiga orang pelaku, cuma satu masih DPO, masih kita kejar. Mereka mencuri di rumah Pak Cening, dan barang yang diambil adalah AP 3 laptop 1, kurang lebih kemudiannya 9 juta lebih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua pelaku terpaksa harus meringkus di sel tahanan Polsek Tailir Barat 2, dan terancam pasal 363 KUHP, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Febriansyah, PBTV, mengabarkan.